Hai ada dua mungkin yang pertama itu di perserapan tersebut apakah azan ini juga diperseraukan Apakah azan atau muazzin itu harus suci jawabannya tidak Jadi dalam mazhab syafi itu nanti masuk sunnah nomor dua jadi sunnah azan yang nomor dua itu adalah apa suci dari hadas Jadi tetap sah azannya orang yang berhadas bahkan hadas besar sekalipun ini kalau kita bicara sahnya ya Ya sekali lagi kita tidak menyatakan silahkan azan dalam keadaan begitu bukan ya jadi azan itu sebagaimana ibadah yang lain kita lakukan dengan sebaik-baiknya hanya saja kalau ditanya sah atau tidaknya masih tetap sah seandainya ada orang azan berhadas kecil bahkan berhadas besar Hai ada nggak bisa jadi bisa jadi ada kejadian seperti itu misalnya begini ya ada petugas masjid Hai petugas masjid habis asar dia tidur bulan puasa mungkin karena dia capek dia tidur habis asar Hai setengah lima jam lima ala dia tidur begitu azan masjid lain dia baru bangun Hai dia terlambat ini dia baru bangun ketika masih dengan asar celakanya lagi dia mimpi basah Hai janabah Hai sementara Hai kalau dia mandi dahulu lama lama kalau wudhu mungkin bisa-bisa cepat ini ceritanya mandi ini sementara banyak jamaah di sekitar masjid itu bergantung dengan azan untuk buka puasa Hai paham maksudnya sih kalau sampai dia mandi lima menit terlambat ini terlambat orang berbuka ini Hai misalnya atau harus subuh kasus subuh juga sama lah ya jadi dia subuhnya terlambat bangun Hai begitu dia bangun alarm bunyi azan HPnya yang bunyi Wah sudah azan ternyata ah ternyata dia janabah bagaimana bisa dia azan terlebih dahulu sebelum bersuci Hai karena apalagi kalau kasus seperti tadi ya masih banyak masyarakat tuh mengakhiri sahurnya kalau sudah azan Hai ya nunggu Wah belum azan makan terus kalau sampai terlambat ah berarti sebenarnya lewat waktu mereka itu Hai maka dalam kondisi semacam ini apa ya azanlah segera gitu ya ini kalau catatan memang kondisinya seperti itu ya tapi kalau tidak tetap dituntut untuk seperti itu juga ya laksanakanlah azan itu dengan sebaik-baiknya sunnah-sunnahnya nanti banyak ya kerjakan semua itu agar juga mendapatkan fadilah keutamaan yang lebih besar eh Hai kalau batal wudhu ya wudhulah dulu ya jadi siap-siap memang muazzin itu jangan jangan apa namanya baru azan di sebelah baru dia datang ke masih jangan ya pokoknya sudah standby lah bila perlu 15 menit setengah jam sebelum azan dia sudah standby dia sudah tunggu kapan bisa ya dia sudah di masjid lah itu kapan mau azan gitu tidak tidak terlambat lah masalah sehingga kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi dia bisa segera bersuci jadi sekali lagi suci itu bukan syarat tetap sah seandainya ada muazzin dalam keadaan berhadas termasuk hadas besar tapi hukumnya makroh ya makroh sah ya sah hai 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 Terima kasih telah menonton